Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kebarian teman-teman hari ini hari yang sangat cerah ini ya Mas Hato berharap teman-teman tetap semangat ya dalam menghadapi penyakit ini karena penyakit yang namanya kesempatan, ansietik, get psikosomatis asam lambung itu memang transasinya sangat luar biasa ya teman-teman sudah bisa merasakan sendiri sudah mengalaminya sendiri Mas Hato tidak akan mengorek-ngorek lagi sensasinya karena itu sangat tidak mengenakan, nah bagi teman-teman yang baru bangun pagi ini syukurilah apa yang sudah teman-teman alami karena itu bagian dari teman-teman bisa untuk sedikit demi sedikit bangkit ya dari rasa-rasa sensasi yang kurang mengenakan ya, karena di pagi hari ini, biasanya perasaan kita itu enak ya, ketika bangun tidur itu sedikit enak, sedikit apa namanya long itu ya, karena ketika kita sudah mengalami tidur itu biasanya semua pikiran-pikiran alam bahasa dar itu mengendap ya jadi yang menjadi pemicu-pemicu kecemasan itu mengendap begitu kita kembali ke frekuensi yang lebih tinggi dari delta, theta kemudian naik menjadi alpha beta, alpha itu teman-teman akan mengalami kehidupan yang mungkin berulang lagi ya berulang lagi karena trauma-trauma yang dulu-dulu menjadi penyebab penyemasan itu akan datang kembali tapi teman-teman tidak usah khawatir ya karena ketika teman-teman itu bangun pagi kemudian teman-teman itu mensuggesti diri dengan hal yang positif setelah bangun ya setelah bangun dari tidur mensuggesti dengan hal-hal yang positif teman-teman nanti akan lebih lebih enak ya dari hari ke hari akan lebih fresh karena apa karena teman-teman itu sudah mulai menggantikannya menggantikan pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang positif oke teman-teman dalam video ini mas Hato ingin membahas masalah panic disorder ya sesuai dengan janji yang kemarin ya kan nah kita langsung aja ya kita bahas bahwa panic disorder itu apa ya ini ya panic disorder itu serangan panic yang terjadi tanpa alasan sama sekali kemudian gangguan panic yang berulang intens tanpa sebab yang jelas nah itu ya teman-teman ya jadi serangan panic yang terjadi tanpa alasan dan dia itu intens ya intens artinya berulang-ulang nah kemudian serangan panic itu akan menimbulkan rasa takut yang sebetulnya teman-teman itu sudah tahu ya kadang-kadang ya bahwa itu tuh tidak rasional tapi teman-teman itu tidak bisa atau tidak mampu untuk mengendalikan rasa takut itu ya jadi perbedaannya dengan general anti-disorder itu kalau general anti-disorder teman-teman itu mengkhawatirkan kehidupan sehari-hari dan masa depan dan kalau panic disorder itu serangannya itu tiba-tiba dan tanpa alasan itu ya itu perbedaannya ya nah kemudian gejala-gejala nya apa gejala-gejala nya itu sepertinya hampir sama ya dengan general general anti-disorder yaitu perasaan panik terus kemudian stress yang intens gemetar keringat dingin tetap jantung meningkat sulit bernafas nah ini yang sering dialami oleh teman-teman ya mati rasa kesemutan di tangan dan kaki pusing dan keliengan ini juga sering dialami oleh teman-teman sakit dada nah sakit dada itu sering ditakutkan oleh teman-teman karena apa dikiranya adalah penyakit jantung tapi kalau teman-teman itu sudah ke dokter sudah melakukan EKG dan dokter menyatakan tidak ada penyakit jantung teman-teman sebetulnya tidak perlu khawatir lagi dan lebih memfokuskan diri pada kecemasannya tadi ya dan lambungnya ya kemudian merasa tidak nyata atau hilang kontrol atas diri sendiri nah ini ini juga sering sering dialami oleh teman-teman yang mengalami yang namanya panic disorder jadi kejala-kejala itu sebetulnya sering sering muncul makanya teman-teman nanti bisa dibedakan mana yang yang masuk general anxiety disorder atau panic disorder karena apa nanti penanganannya juga akan berbeda kalau general anxiety disorder itu teman-teman cukup dengan counseling menenamkan pikiran positif ya kan kemudian kalau ada lambung dan get itu diobati sebetulnya penyakit lambung dan get itu lebih mudah diobati daripada kecemasannya karena get lambung itu ketika sudah membaik itu memerlukan waktu yang tidak lama nah tapi kalau kecemasan itu biasanya agak lama karena ini menyangkut waktu hal yang kompleks ya karena ada hubungan antara interaksi otak ya kan kimia otak kemudian kepribadian lingkungan lingkungan tempat tinggal terus ada lagi genetik ya faktor tergenetik nah itu juga sangat memengaruhi kecemasannya oke teman-teman itu saja yang bisa masyarakat sampaikan pagi ini semoga teman-teman bisa membedakan teman-teman masuk ke general anxiety disorder atau panic disorder ya kalau teman-teman masih bingung coba diulang lagi ya videonya di video masyarakat sebelumnya sudah masyarakat terjelaskan ini dibandingkan ya teman-teman dibandingkan apakah teman-teman itu masuk ke general anxiety disorder atau panic disorder nah ketika teman-teman itu mungkin ya mungkin masuk ke panic disorder itu penyembuhannya penyembuhannya itu teman-teman arahnya ke biskiater ya kalau panic disorder ya karena nanti ada ada apa diberikan obat benanang atau antidepresan nah bagi teman-teman yang tidak mau ke biskiater karena takut tergantungan dan sebagainya nah teman-teman bisa mandiri tapi dengan konsekuensi teman-teman itu lama ya lama terus teman-teman sering mengalami serangan-serangan panik gitu ya sebenarnya teman-teman itu bisa sembuh tanpa ke biskiater ya tanpa minum obat benanang tapi dengan sabaran yang yang mungkin agak lama ya masyarakat itu 7 tahun ya untuk kasus yang terakhir itu 7 tahunan ya 7 tahun nah teman-teman itu nanti akan melatih diri teman-teman sendiri untuk bisa mempelajari ya pertama itu mempelajari dulu ya jadi teman-teman nanti temukan sumber-sumber kecemasan kemudian berusaha untuk menyelesaikannya kemudian teman-teman nanti pendekatan spiritualnya juga ditingkatkan ya karena disitulah tingkat kepasrahan tingkat memaafkan orang lain kemudian juga teman-teman nanti akan belajar untuk merubah perilaku merubah pola pikir mindset nah itu tidak mudah dan tidak cepat ya teman-teman tapi yakin bahwa semua ini akan bisa dilewati ya teman-teman yang penting teman-teman itu tetap sabar tetap semangat untuk menjalani menjalani apa namanya penderitaan ini ya karena ya teman-teman itu yang penting tetap berusaha seperti yang Mas Yato sering sarankan ya dengan rumus terima nikmati dan syukuri jadi dengan rumus itu kemudian teman-teman akan semakin kuat dari hari ke hari dan yakin saja teman-teman itu sembuh yakin sehat jadi pikiran-pikiran yang negatif itu memang sangat mengganggu karena penderitaan sehat itu orangnya sensitif mudah singgung mudah marah dan sebagainya kejala-kejala juga kadang-kadang seperti penyakit berat karena mirip-mirip itu perlu dipajari juga sehingga teman-teman itu dari hari ke hari merasa yakin bahwa saya cuma sekedar penyakit masalah kecemasan ya lengguan kecemasan saja ya bukan mengarah ke penyakit berat oke teman-teman itu saja ya dari Mas Yato semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau belum cukup bisa hubungi Mas Yato cari video Mas Yato yang ada nomor kontaknya oke teman-teman selamat sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati